Bergeser ke Brebes, Saudara, petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menemukan cacing pita pada hati sapi yang telah disembeli di rumah pemotongan hewan di Kelurahan Limbangan, Brebes. Seperti diketahui, cacing jenis cacing pita ini cukup berbahaya jika dikonsumsi karena bisa mengakibatkan gangguan pencernaan akut serta diare. Perlu ketelitian dan akhirnya petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes menemukan hati sapi kurban bercacing usai penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan. Cacing mengendap di dalam hati sehingga butuh ketelitian untuk menemukan dan mengeluarkan cacing. Cacing yang ditemukan jenisnya cacing pita tipis dengan panjang hampir 5 cm. Karena berbahaya saat dikonsumsi, petugas membuang semua hati sapi bercacing dan melanjutkan pemeriksaan ke tempat pemotongan hewan lainnya seperti di sejumlah masjid. Pemeriksaan digencarkan pada Hari Raya Idulat Ha untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi. Kita kemarin sudah sebelum dipotong, kita antum-antum dulu, kemudian begitu dipotong tadi dilihat organ dalamnya, terutama untuk hati dan limpa. Itu yang kita lihat tadi ada yang kena cacing hati, tapi itu kita buang, dilihat di kejauh sini. Ada temuan berarti dokter? Ya ada temuan, tadi satu cacing hati, jadi hatinya sudah rusak, kita sudah pilih aman. Tahun ini jumlah hewan kurban yang dipotong di rumah pemotongan hewan mengalami peningkatan. Hal ini karena kesadaran warga untuk mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19, yakni untuk menghindari kerumunan warga, pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan.